Viral pemirsa diduga karena banyak mahasiswa menunggak pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT, Kampus Institut Teknologi Bandung atau ITB, menawarkan pembiayaan lewat pinjaman online. Media sosial X dihebohkan dengan postingan akun at ITB Fest tentang kampus ITB yang menawarkan mahasiswa membayar uang kuliah menggunakan pinjaman online berbunga. Disebutkan di selebaran tersebut, pihak ketiga merupakan mitra resmi ITB non-bank. Selain itu, terdapat cicilan 6 hingga 12 bulan proses pengajuan tanpa DP dan tanpa jaminan. Hal ini bermula ketika ada 120 mahasiswa yang menunggak uang kuliah sehingga terancam tidak bisa ikut perkuliahan. Sementara itu, pihak ITB melalui siaran pers menjelaskan bahwa ITB sama halnya dengan perguruan tinggi negeri dan swasta lainnya yang juga bekerja sama dengan lembaga non-bank yang sudah berizin OJK untuk tata cara pembayaran kuoliah. Ini tercatat total 120 mahasiswa yang mengalami tunggakan UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah karena kebijakan baru dari ITB memaksa mereka untuk dapat mencutikan diri ketika mereka tidak dapat membayar tunggakannya tersebut. Di sini, teman-teman dari KM ITB memiliki sikap bahwasannya, kami menolak segala bentuk komersialisasi akan mekanisme pembayaran UKT yang seharusnya menjadi hak dasar dari tiap mahasiswa dari ITB itu sendiri. Karena kita selalu dibilang oleh senior-senior kami, kami selalu dikatakan oleh abang-akak kami bahwasannya tidak ada sejarahnya di sini ITB tidak membolehkan mahasiswa untuk berkuliah karena masalah finansial. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih sudah menonton!